Kita awali 5 sport zone dari BliBli.com West Java Conference Playoff Putra. Juara bertahan 5, Ita Habe kembali menjuari West Java Conference lewat kemenangan dominan di babak semifinal dan final playoff. Dengan kemenangan itu, Ita Habe akan tampil di Grand Final 5 untuk mempertahankan gelar juara mereka. Institut Teknologi Harapan Bangsa memastikan diri lolos ke Grand Final 5 pada semifinal BliBli.com West Java Conference Playoff. Ita Habe yang berhadapan dengan Universitas Swedia Tama tidak menemukan masalah berarti. Sang juara bertahan 5 tampil dominan sejak awal pertandingan versus Utama. Utama sendiri memiliki kesulitan mencetak angka akibat buruknya akurasi tembakan mereka, termasuk bintang tim Reanga Prazien Dio. Selain senter Fitra Afriana Akbar, tidak ada pemain utama lain yang bisa mencetak lebih dari 6 poin. Kunci kemenangan Ita Habe adalah efektivitas mereka mengonversi turnover utama menjadi poin. Corobohnya permainan para pemain utama dimanfaatkan oleh lain pemain Ita Habe seperti Randika Aprilian dan Muhammad Reza Guntara. Randika mengakhiri pertandingan dengan 14 poin, sementara Reza mencetak 15 poin. Beni Wijaya juga turut menyumbang 13 poin bagi Ita Habe. Ita Habe akhirnya menang dengan skor 65-44. Pada babak final, Ita Habe bertemu Universitas Kristen Maranata yang mengalahkan Universitas Katolik Parayangan di semifinal. Walau kedua tim telah memastikan diri lolos ke babak Grand Final 5, baik Ita Habe maupun Maranata bersemangat untuk menjuarai West Java Conference. Ambisi kedua tim untuk menang terlihat pada awal pertandingan, di mana Maranata sempat bersaing ketat dengan sang juara bertahan di kuarter pertama. Maranata bahkan sempat unggul dari Ita Habe pada babak pertama. Tapi sayang, Maranata tidak bisa konsisten hingga akhir pertandingan. Ita Habe bisa menguasai permainan hingga akhirnya unggul jauh di babak kedua. Walau Tommy Wijaya tampil baik dengan mencetak 18 poin bagi Maranata, kekuatan kolektif Ita Habe dapat mengatasinya. Jan Misail Panagan menjadi bintang Ita Habe dengan mencetak 21 poin. Sementara 4 pemain lainnya juga mencetak 10 poin. Ita Habe akhirnya memastikan diri sebagai juara West Java Conference dengan menang 91-62 atas Maranata. Kemenangan ini berarti Ita Habe telah memenangkan West Java Conference selama 3 tahun berturut-turut. Resepnya sih nggak ada yang spesial, kita latihan aja yang keras. Musim ini tuh lebih merata ya kekuatannya. Buktinya selain Ita Habe, tim peringkat 2, 3, 4, 5 itu sama-sama saling mengalahkan. Jadi tahun ini tuh lebih kompetitif. Musim ini peluang kita kalau mau dibilang mungkin sedikit lebih berat kalau dilihat dari segi materi pemain karena musim ini tuh kita kehilangan 7 pemain yang dulu di tim yang juara bertahan itu.